Halo Coy, balik lagi di channel Pajril Dan pada video kali ini, gue akan kasih tau kalian Trik-trik di setiap misi di game GTA San Andreas Penasaran? Langsung saja kita mulai Saat kalian sudah sampai parkiran di misi pertama Pergilah ke tempat ini, dan nantinya akan ada 2 anggota geng Kalian bunuhlah kedua orang itu, dan nantinya kalian akan mendapatkan senjata Sangat lumayan banget, kalau di awal game aja kalian itu sudah mendapatkan senjata Dan nantinya, mobil geng balas yang mengejar kalian akan menghilang Pada misi Rider, setelah keluar dari barbershop Akan ada cutscene yang tidak bisa kita skip Dan pastinya membuat kita semua jengkel Untuk mengatasinya, kalian tinggal ledakan aja mobilnya Rider Saat Rider itu ada di dalamnya Dan nantinya, kalian ulangin aja deh misinya Lalu, cutscene yang mengejengkelkan tadi, sudah bisa kita skip Pada misi Tagging Up Turf Sebenarnya, pilokan kalian itu tidak akan habis-habis Maka dari itu, kalian bisa memanfaatkannya dengan cara keliling kota Los Santos Dan memilok semua graffiti sampai selesai Yang totalnya tuh ada 100 graffiti ya Dan ini berguna banget buat kalian yang mau 100%in GTA San Andreas Dan tanpa cheat Tau gak sih, kalau kalian itu bisa dapetin motor kebal di misi OG Lock Caranya, kalian turun dari motor di tempat ini Lalu, kalian gagalkan misi dengan cara bunuh si OG Lock Oh iya, pastiin si Freddy-nya itu tetap kelihatan ya Takutnya nanti dia kabur lagi Dan setelah misinya gagal, kalian harus buru-buru ambil motor yang dipakai si Freddy Lalu, kalian simpan aja tuh di garasi rumah kalian Dan ya, kalian sudah mendapatkan motor yang kebal Nih, kalau gak percaya ya Lalu, jika kalian ingin cepat menyelesaikan misi OG Lock ini Kalian pergi ke sini Dan tunggu Freddy datang Jika Freddy udah kelihatan nih Kalian itu harus cepat-cepat nembakinnya Hingga motornya tuh kebakar dan meledak Dan ini tuh butuh kecepatan juga sih Jika kalian ingin cepat menyelesaikan misi wrong side of the track Kalian tinggal pergi aja ke atas sini Lalu, kalian tunggu kereta datang Saat kereta udah datang Kalian itu harus cepat-cepat naik ke atas kereta itu Dan cepat-cepat juga buat ngebunuh geng Vagosnya Sebelum memulai misi home invasion Kalian ambil dulu sniper yang letaknya ada di sini nih Lalu, kalian jalankan misinya Dan kalian pergi ke kamar atas Tapi ingat ya, jangan sampai berisik gitu Lalu, kalian tembak tuh kepalanya si kakek Dengan menggunakan sniper Dan setelah itu, kalian bisa bebas Dan tidak usah khawatir ketahuan Kalau ngambil petinya Jika kalian kekurangan senjata Untuk membantu rider Kalian bisa hancurin kotak-kotak yang ada di luar Yang nantinya ada bakalan muncul senjata gitu Kalau nggak armor lah Oh iya, jangan kalian abisin cuy kotaknya Nah, seenggaknya sisain enam lah Di misi manajemen Isus Kalian tidak harus membuang mobil itu ke tepi pantai Tapi, kalian bisa juga cari perairan di sekitar tempat upacara pengharga itu Lalu, kalian buang mobil itu ke sana Dan biasanya sih setelah itu Kalian harus membunuh bodyguardnya Ketika FBI sudah kabur menaiki mobil Kalian cepat-cepat ambil motor yang terdapat di guguk itu Lalu, kalian turun ke bawah Dan bawa motor itu ke lautan Dan disini pas masukin ke lautan itu Kalian pelan-pelan aja ya Pokoknya sampai si J itu turun dari motor lah Lalu, kalian tunggu sampai misinya gagal Dan setelah misinya gagal Kalian dorong motor itu ke daratan lagi Dan ini emang lumayan susah sih Dan sekarang, kalian sudah mendapatkan motor yang kebal Yeay Setelah muncul cutscene polisi datang Cepat-cepatlah kalian bunuh si Catalina tuh Dan setelah itu, kalian ambil motor yang ada di depan ini Karena motor ini tuh merupakan motor yang kebal terhadap apapun Nah, kalau motornya udah kalian ambil Kalian cepat-cepat aja tuh ke garasi rumah Habis itu, kalian save cuy Biar bintangnya tuh hilang Dan yap, selamat Sekarang kalian mendapatkan motor yang kebal Yeay Sebelum memulai misi Are you going to San Vero? Gue saranin sih, kalian pergi dulu nih ke tempat ini Buat ngambil bom tempel Lalu, kalian mulai misinya Dan kalian tuh taruh aja Bom tempelnya tuh di setiap baris tanamannya Lalu, kalian ledakan deh Nah, ini tuh membantu banget agar kalian tuh gak kelamaan dalam membakar tanamannya Tau gak sih, kalau misalnya kita itu bisa menyelesaikan misi Outrider dengan sangat cepat Ya, tapi caranya ini lumayan ribet sih Yaitu, kalian tinggal taruh aja mobil Torino itu di dekat yang merah-merah ini Tapi, jangan sampai kena oke Lalu, kalian tembak mobil ini dengan sniper 2 kali ya Setelah itu, kalian berdiri disini Disamping mobil Lalu, kalian lempar bom Kalau disini sih, gue saranin sih kalian pakai bom tempel ya Kemudian, kalian ledakan bomnya dari dekat mobil Torino Nah, kalau mobilnya udah kebakar Kalian cepat-cepat tuh masuk ke mobil dan pergi ke tanda merah Kalau caranya benar Ini tuh bakalan jadi kayak begini nih Oke, abis itu kalian tinggal naik aja nih ke motor Abis itu kalian turun lagi aja Dan kalian masuk ke mobil vannya Setelah itu, kalian tinggal pergi aja dan bawa vannya itu ke tempat tujuan mobil ini Tau kan tempatnya dimana? Di misi Snail Trail Kalian gak perlu lama-lama tuh ikutin keretanya Caranya, ambil dulu motor yang ada disini Lalu, kalian pergi ambil sniper di dekat beton ini Atau apa ya namanya Pokoknya kayak gini Setelah mengambil sniper Kalian harus buru-buru tuh ke arah kereta Kemudian, masuk deh ke pintu penumpang Jika udah masuk, kalian bisa skip aja Dan nantinya, kalian langsung sampai di stasiun reporter turun Sebelum kalian masuk ke klubnya Jizi Kalian dorong dulu mobilnya Jizi ke arah laut Kemudian, baru deh kalian masuk Nah, nantinya si Jizi ini tuh akan menggunakan motor pizza untuk kabur Dan ini bakalan mempermudah kita lah Buat ngebunuh si Jizi ini Jika kalian ingin membunuh Rider Kalian bisa membunuhnya tanpa harus menaiki kapal dulu Kalian tinggal tembak aja Menggunakan sniper dari kejauhan Dan misi pun selesai dalam waktu singkat Saat kalian sampai di jembatan Coba deh, kalian lewat pinggir jembatan itu Nantinya, perjalanan kalian buat ngejar si trok itu tuh Bakalan semakin cepet cuy Di misi NOE Agar bar ketahuannya tidak terus meningkat Kalian bisa terbang di atas laut Tapi pastiin juga sih Jangan terlalu ketinggian dari laut Dan jangan terlalu lempel sama laut Dan ini gue udah beres ya ke lingkaran itu Dan untuk baliknya ya sama aja sih Pakai trik yang tadi tuh Pada misi ini Kalian tuh bisa loh nyelesainya tanpa muterin kota Kalian tinggal keliling-keliling aja tuh Di area parkirannya kasino wuzi Sambil ngepot-ngepot gitu Kalau untuk di PC sih Si pencetnya spasi ya teman-teman Dan lama-kelamaan juga Scare-o-meternya akan naik Dan misi pun bisa selesai Tanpa harus keliling kota Kalian bisa loh Membunuh si pulaski Di misi Hiknun ini Secara cepat Caranya tuh Kalian harus buru-buru Balikin arah mobilnya Lalu kalian keluarin tuh Si pulaskinya Dan setelah itu Kalian bisa siksa Sampai mati Nah ini nih Salah satu misi sulit di GTA San Andreas Setelah kalian mengambil pesawat Hydra-nya Kalian jangan terbang dulu Ke lokasi perahu cuy Tapi kalian turun dulu nih Di sini Terus kalian tuh Tunggu beberapa saat Sampai semua musuh itu Hancur lah pokoknya Nah jika udah hancur semua nih Kalian langsung aja tuh Capcus ke tempat perahunya Nah disini Kalian taruh aja Pesawat Hydra-nya itu Di jalanan kayak gini ya Lalu kalian hancurin dah Semua perahu Menggunakan senjata Atau apapun deh Bisa bom tempel Atau shotgun Paling gampang sih shotgun ya Trik mudah untuk menyelesaikan Misi end of the line Adalah dengan Menggunakan bom Molotov Yang nantinya Big Smoke itu Akan lari terbirit-birit Dan Kocek banget dah pokoknya ya Oke coy Itu dia tadi Trik-trik di Gak semua misi sih Tapi Di beberapa misi Semoga aja Trik-trik ini Membantu kalian Buat kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe dulu Karena bakalan ada Video GTA seru lainnya coy Dan di like juga Di share juga Ke teman-teman kalian Yaudah Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa lagi